Cepat atau lambat dalam proses dan perjalanan dari kebangkitan spiritual Kita semua akan juga merasakan energi kundalini yang intens dan misterius Bisa muncul secara halus, bisa juga sangat intens dan eksplosif Apapun yang terjadi, kundalini adalah sebuah kekuatan utama dari suatu pencerahan Pada kenyataannya, terkadang pada kasus beberapa orang Mereka dapat mengalami kebangkitan kundalini secara spontan tanpa pengalaman sebelumnya Atau tanpa minat dalam pertumbuhan dan transformasi secara spiritual Apakah Anda pernah atau telah mengalami kebangkitan kundalini? Jika Anda penasaran untuk mengetahui apakah Anda sedang mengalami suatu kebangkitan kundalini Atau sesuatu yang berbeda sama sekali, terus baca sampai tuntas Secara sederhana, kebangkitan kundalini adalah sebuah bentuk kebangkitan Dan berbasiskan energi yang menyebabkan kita mampu bertransformasi pada tingkat mental, emosional dan spiritual Kundalini sendiri berasal dari bahasa sansekerta yang berarti Dia yang melingkar, mengacu kepada kekuatan hidup primordial yang terletak di pangkal tulang belakang Dan sering digambarkan seperti ular Energi ular ini, setelah terbangun Akan bergerak ke berbagai pusat energi Cakra, tubuh dan masuk menuju cakra mahkota Dimana kesadaran yang lebih tinggi telah terpicu Hasil dari kesadaran yang lebih tinggi ini adalah berupa pemahaman yang lebih besar tentang jiwa seseorang Hakikat sejati, tujuan hidup dan hakikat dari realitas itu sendiri Selanjutnya kita akan membahas gejala kebangkitan kundalini terang dan kebangkitan kundalini gelap juga kebangkitan kundalini yang lain Gejala kebangkitan kundalini, terang Anda merasakan hubungan spiritual dengan yang ilahi yang melampaui ego Anda bermandikan kebahagiaan dan cinta tak terbatas Anda mengalami periode keesaan dimana rasa kasih Anda terhadap kemanusiaan meningkat Anda memanfaatkan kemampuan ekstrasensori atau mengembangkan bakat luar biasa Sensasi yang menyenangkan berdenyut di seluruh tubuh Anda Anda terinspirasi untuk membuat keputusan besar yang mengubah hidup dan perubahan otentik dalam hidup Anda Sinkronisasi, yaitu kebetulan-kebetulan yang bermakna atau ajaib meningkat pesat Anda memiliki wawasan mendalam tentang perilaku dan pengalaman masa lalu Anda Kemampuan empati Anda menguat dan Anda dapat merasakan segalanya pada tingkat yang mendalam Anda mulai memahami sifat dasar pikiran dan bagaimana hal itu memengaruhi realitas Anda terus menerima unduhan informasi yang besar dan bersifat kosmik komunikasi jiwa Gejala kebangkitan kundalini, gelap, Anda mengalami getaran tubuh yang intens dan tidak disengaja yang terasa mengkhawatirkan Sistem saraf Anda menjadi hipersensitif terhadap stresor eksternal, cahaya terang, kekerasan TV, suara keras dan sangat membutuhkan kesendirian Anda kesulitan untuk tidur nyenyak Anda mengalami saat-saat kematian ego yang tiba-tiba dan mengejutkan Anda mengalami gangguan penglihatan yang dapat terasa mengkhawatirkan Miss, benda-benda yang tampak bergetar Anda mengalami panas yang hebat, getaran, atau gelombang listrik ke seluruh tubuh Anda Rasanya seperti Anda mengalami pemulihan setelah mabuk yang buruk Anda berjuang untuk membedakan apa yang nyata dari imajinasi, psikosis, dan merasa seperti Anda akan menjadi gila Gejala-gejala dari kebangkitan kundalini lainnya Tanda-tanda kebangkitan kundalini di atas merupakan gejala yang pada umumnya terjadi Namun pastinya akan berbeda-beda untuk tiap orangnya Merasa hancur, terfragmentasi, atau seperti Anda tidak memiliki pusat Memimpikannya ular atau melihat ular di mana-mana, ini peringatan dari pikiran bawah sadar Anda Merasa mentah dan sangat rentan, seperti anak yang baru lahir Energi manik dan bersemangat atau sebaliknya, kelelahan kronis, terkadang bergantian Sering mengalami mimpi jernih atau mimpi yang terlihat nyata Melihat lampu atau mendengarkan musik yang sebenarnya tidak ada Mengalami atau merasakan pengalaman hidup Anda sebelumnya, atau orang lain Memasuki pose yoga secara spontan, dikenal sebagai kriya, mudra, pose tangan, atau pranayama, pernapasan yoga Merasakan kesedihan yang mendalam untuk planet ini dan semua makhluk yang merasakan penderitaan Pengalaman di luar tubuh di mana Anda, mungkin terjadi, mungkin tidak terhubung dengan jati diri Anda Perubahan visual dan pendengaran, serangan panik dan perasaan seperti di teror Mengidam atau membenci makanan yang aneh, orgasme spontan Memiliki gejala fisik yang aneh lalu berkembang dan tidak dapat didiagnosis Yang dapat bermanifestasi sebagai kondisi autoimun, masalah pencernaan, mual Jika kita melihat gejala-gejala yang telah disebutkan di atas Jawabannya adalah, iya dan tidak Energi kundalini tidak berbahaya atau buruk secara bawaannya Penyumbatan energi kita yang membatasi aliran dari kundalini yang menjadikan kebangkitan kundalini Sebagai sebuah pengalaman yang menyakitkan, menakutkan dan terkadang dapat berbahaya Dengan kata lain, ketika kundalini dirangsang sebelum waktunya atau dibangkitkan dengan cara yang salah Hasilnya bisa menjadi sebuah bencana Untungnya, hal ini tidak akan berlangsung selamanya Untuk gambaran lebih jauh Jika Anda ingin membangunkannya Pastikan Anda tahu apa yang Anda lakukan dan carilah sebuah panduan yang dapat dipercaya Pesan saya jika mau membangkitkan kundalini seharusnya dipandu oleh guru yang tepat Diawali dengan tanpa melakukan pembersihan pada sistem nadi terlebih dahulu Meningkatkan kekuatan ular atau kundalini sakti Di sepanjang jalur aksial, bukannya tidak mungkin Namun sangat berbahaya untuk dicoba Karena alih-alih memasuki saluran pusat sum-sum nadi Ia cenderung memaksa dirinya sendiri ke dalam ida atau pinggalan nadi Di kedua sisi saluran pusat, menyebabkan kerusakan besar pada tubuh dan pikiran Sekian dulu sobatku semua Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih